Ketua DPR Bantan Andra Soni menanggapi rencana Pemprov Bantan untuk pengadaan kendaraan dinas atau RANDIS berbasis listrik. Menurutnya sejauh ini memang secara resmi pembahasan tersebut belum ada di forum DPRD. Akan tetapi politisi Gerindra ini menilai rencana tersebut merupakan rencana nasional dan rencana jangka panjang negara. Bahwa dalam mengantisipasi semakin tingginya penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil, sehingga perlu ada peralihan teknologi kendaraan berbasis listrik. Ya di forumnya belum ada, forum resminya belum ada. Ini kan apa namanya rencana nasional ya, rencana jangka panjang negara bahwa dalam mengantisipasi semakin tingginya penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil, sehingga perlu ada perubahan teknologi, peralihan teknologi. Andra mengungkapkan hal tersebut sudah menjadi program pemerintah pusat, bahkan pemerintah memberikan subsidi sehingga perlu didiskusikan untuk ditindak lanjuti. Namun semua itu ada mekanisme dan perlu digodok bersama. Hendra Hermawan, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.